Selanjutnya Pemirsa kita akan bergeser ke Biro Yogyakarta, sudah ada rekan Andri di sana. Selamat pagi Andri, seperti apa informasi dari Biro Yogyakarta? Silahkan. Ya selamat pagi Fatima dan juga Pemirsa. Ada dua informasi yang akan kami kabarkan dari Biro Yogyakarta. Informasi pertama, sebanyak sembilan pelaku judi online dari Semarang, Jakarta dan juga Medan. Kami siang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang, beserta barang bukti uang dan 77 rekening yang digunakan untuk judi online. Sembilan pelaku yang terdiri dari tiga wanita serta enam laki-laki ditangkap tim Satgas Judi Online, Baris Krim Mabes Polri di tiga lokasi. Kemudian dilimpahkan untuk menunggu persidangan. Pengungkapan kasus judi online ini berawal dari petugas yang sebelumnya melakukan penyelidikan judi online yang memiliki server di Filipina dan Kamboja yang dimainkan oleh dua orang di ruku kawasan Jakarta Timur. Dalam pengembangan itu, aparat kembali menangkap tujuh orang lainnya. Pelaku mencari masyarakat dengan permainan judi bola melalui situs onexbet.com yang dikendalikan dari Filipina dan Kamboja. Dengan keuntungan setiap bulannya mencapai 15 miliar rupiah. Pihak Kejari Semarang yang menerima penimpahan tahap dua dari penyidik Mabes Polri atas sembilan pelaku selanjutnya akan memeriksa kembali untuk secepatnya bisa dilakukan penyidangan. Terima kasih.